Unit Resmob Satreskrim Polres Palopo berhasil mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam kecelakaan maut di perairan Marobo yang terjadi pada Rabu Dinihari. Insiden ini melibatkan perahu nelayan dan kapal besar jenis bako yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan satu orang mengalami buka serius. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 4.30 Dinihari ketika Waludin, 45 tahun nelayan asal Tanjung Ringgit, Kota Palopo, sedang melaut bersama para pekerjanya menggunakan perahu jenis balak-balak. Saat melaju di perairan Marobo, perahu mereka ditabrak oleh kapal bako yang datang dari arah barat. Akibat benturan keras tersebut, Waludin sempat terjatuh ke laut dan dinyatakan hilang. Tim gabungan Basarnas dan Polres Palopo yang dipimpin oleh AKP Musyafir segera melakukan pencarian di sekitar lokasi. Akhirnya korban ditemukan pada pukul 9 lewat 10 Wita dalam kondisi meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala, diduga akibat benturan dari badan kapal yang menabrak. Setelah menemukan korban, tim Polres Palopo segera melakukan penyelidikan intensif dan berhasil menemukan perahu bako yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Perahu tersebut ditemukan di sekitar batu walin rang dengan tanda-tanda benturan dan bercak darah di bagian badan kapal. Pada Kamis 7 November 2024, sekitar pukul 15.00 Wita, dua orang yang berada di kapal bako saat kejadian keduanya yakni A, 25 tahun, yang merupakan pengemudi dan satu lainnya yang merupakan penumpang kapal yakni I, 34 tahun, berhasil diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan interogasi awal, kedua tersangka mengaku meresahkan benturan keras, tetapi mengaku tidak menyadari apa yang ditabrak akibat kondisi yang masih gelap. AKP Supriyadi, Kasihumas, Polres Palopo menyampaikan Polres Palopo telah mengemankan perahu bako sebagai barang bukti dan memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari kejadian tersebut, perahu yang menabrak itu yaitu perahu bako setelah kejadian menarikan diri. Penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengungkap secara detail terkait peristiwa kecelakaan maut itu. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.